Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua dan Salam sejahtera, salam kebahagiaan Untuk seluruh saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Hal ini saya ingin membahas Tentang satu buah Kitab, maaf Tentang satu buku Yang berjudul tetap sayang habaib selamanya Dan ini merupakan karya dari G.H. Ali Badri, salah seorang ulama Dari Pasuruan Dan beliau itu merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Arisalah di Pasuruan Sekaligus beliau itu juga Merupakan alumus dari Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Rahimahullah Ta'ala Langsung saja kita ingin mengetahui ya bagaimana pandangan dari penulis Buku ini tentang Tesis ilmiah yang dilakukan oleh K.H. Ima Dudin Apakah penulis ini setuju Ataukah penulis tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh K.H. Ima Dudin dalam penelitiannya Mari kita simak bersama-sama Di halaman 66 ya Bahwasannya Adapun K.H. Ima Dudin Saya melihatnya hanya sebagai kajian ilmiah Dengan standar ilmu luayat Bukan standar penerimaan nasab secara sosial Jadi yang dilakukan oleh K.H. Ima Dudin itu Ya hanya menguji Secara periwayatan Apakah Nasab dari Ba'alawi ini Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak Ya kan Bukan secara Bukan standar penerimaan nasab secara sosial Bukan secara sosial ya K.H. Ima Dudin hanya menakar kadar kesohihan nasab Syed Ubaidillah dengan standar ilmu riwayat Dari itu Saya pun sudah mengatakan bahwa Nama Abdullah tidak sesohi Tiga nama yang lain daripada anak-anak Syed Ahmad bin Isa Dan ini pun sudah dijelaskan juga Oleh K.H. Ima Dudin bahwasannya Pertama kali yang menyebutkan Silsilah nasab Yang diabadikan dalam sebuah kita Dalam sebuah karya itu adalah Kitab Syekh Abu Bakar Ali bin Abu Bakar As-Sakron Itu dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh Si'ilbasil Khirqoh Nah sehingga dari sini Kita sedikit memahami ya Bahwasannya yang dipertanyakan oleh K.H. Ima Dudin itu adalah Kesohihan riwayat Silsilah nasab secara Ilmiah Apakah Riwayat tersebut Bisa diterima Atau tidak Bisa Diperkuat secara Ilmiah Atau tidak Ya Kemudian di halaman 121 121 Ada benturan yang melebar Saya pun hanya mau menyimak saja Saya tidak terlibat dengan kajian K.H. Ima Dudin Dan tidak pula menuntut Ba'alawi untuk tes DNA Jadi Ini menunjukkan bahwasannya sikap K.H. Ali Badri itu adalah tengah-tengah ya Artinya tidak memihak kesana dan kesini Tidak memihak kepada kubunya K.H. Ima Dudin Dan juga tidak memihak kepada Ba'alawi Terutama khususnya untuk tes DNA ya Dan lagi-lagi yang menjadi persoalan itu adalah kesohihan riwayat Artinya dalam ilmu periwayatan Secara ilmiah Kesohihan riwayat Kesohihan silsilah Dalam riwayat secara keilmuan itu belum terbukti Nah Ini adalah apa yang disampaikan oleh K.H. Ali Badri dalam bukunya di halaman 120 ya Nah memang Ada fakta yang menarik ya Dimana ternyata Penafian Atau peniadaan terhadap Keturunan Wali Songo itu Bukan sekarang-sekarang Atau tidak hanya terjadi di saat ini Ya kebetulan saja Bahar bin Sumit itu mungkin keceplosan lisan gitu ya Tapi memang sudah dari dulu Apa namanya Rabi Taha'alawiah itu Sulit untuk menerima Keluarga atau nasab dari keluarga Wali Songo Makanya K.H. Ali Badri Itu mengatakan Selain itu Ketika dulu saya membuat lembaga peneliti nasab keluarga Wali Songo Banyak habaib anggota Robi Taha'alawiah yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak bisa disahkan Nah sehingga banyak ya Karena disini redaksinya menggunakan Banyak habaib anggota Robi Taha'alawiah Ya Banyak habaib anggota Robi Taha'alawiah yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak bisa disahkan Berarti sejak dulu ya Tidak hanya sekarang di Apa namanya Di kalangan Bahar Bin Semid gitu misalnya Tidak Alasannya apa alasannya Karena zaman Wali Songo sudah terlalu Sudah berlalu 500 tahun lebih Mereka tidak tahu Atau pura-pura tidak tahu Bahwa banyak manuskrip nasab yang disimpan oleh keluarga Wali Songo Jadi walhasil disini intinya adalah kurang selaturahmi Sehingga mudah bagi mereka untuk mengklaim Bahwasannya keluarga Wali Songo itu tidak memiliki catatan nasab atau manuskrip ya Padahal banyak disimpan oleh keluarga Wali Songo Nah kemudian ada satu hal lagi Dimana K.H. Ima Dudin itu kan hanya membahas tentang Tadi kesohihan riwayat Kesohihan riwayat Yaitu Status dari Imam Ubedillah Itu apakah benar-benar Putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir atau bukan Nah disini ada Ada hal yang menarik Ada sebuah fakta yang tidak dibahas oleh K.H. Ima Dudin Nah beliau mengatakan Tadi Tadi saya katakan bahwa Kasus nama Ubedillah Hanya salah satu fakta yang menunjukkan bahwa Nasab Ba'alawi Bukan Nasab yang paling sohi Artinya Ada fakta lain Yang tidak dibahas oleh kajian K.H. Ima Dudin Yaitu terkait Nasab Ba'alawi dari Syed Ubedillah ke bawah hingga Ba'alawi sekarang Memang hal ini tidak dibahas oleh K.H. Ima Dudin Tapi yang dibahas oleh K.H. Ima Dudin itu adalah dari Imam Ubedillah ke atas Nah Makanya yang dibahas oleh K.H. Ima Dudin Ini lanjutannya ya Yang dibahas oleh K.H. Ima Dudin adalah Nasab Syed Ubedillah ke atas Yang katanya terputus riwayat 500 tahun lebih Sekali lagi itu kata K.H. Ima Dudin Nah sekarang Kita akan bicarakan Nasab Ba'alawi mulai Syed Ubedillah hingga Ba'alawi sekarang Ketika pada tahun 2005 saya mendata keturunan Wali Songo dan mencatatnya dalam database kami Sebagian Ba'alawi menghina kami dengan berkata Sudah 500 tahun lebih baru bikin perhimpunan dan mendata Itu tidak benar Kalau memang benar kenapa tidak dari dulu Ini hanya kerjaan Ali Badri yang gila Nasab Memangnya kata K.H. Ibadri Memang pernah saya mengaku Habib Harinya memang tidak pernah gitu Oke Selanjutnya Beliau mengatakan Baiklah ketika Ba'alawi Indonesia menganggap kami sudah terlambat untuk berhimpun Dan mendata Nasab karena sudah 500 tahun lebih Apakah Ba'alawi yang di Yaman sudah berhimpun sejak zaman Syed Ubedillah Ayo sekarang buka-bukaan Perhatikan rekaman sejarah berikut ini Sejarah Ba'alawi mencatat bahwa penulisan marga-marga pecahan Ba'alawi Baru muncul setelah tahun 895 Hijriah Sebelum itu setiap nama hanya dicatat Fulan bin Fulan saja Tanpa semisal asgah dan sebagainya Dikutip dari kitab Al-Istizadah halaman 141 Sejarah Ba'alawi juga mencatat bahwa di Hadramud baru ada nakobah Ba'alawi Pada zaman Habib Umar Al-Muhdhar Yaitu pada tahun 833 Hijriah Nakobah ini berakhir pada kepemimpinan Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Hidrus Yang wafat pada tahun 1041 Dan juga hal ini dikutip Di dalam kitab Al-Istizadah halaman 125 sampai 126 Nah artinya Sebelum itu nasab keluarga Ba'alawi dipegang sendiri-sendiri Dan mereka berhimpun dengan dipimpin masing-masing munsib Kemudian mereka berhimpun pada tahun 833 Dan perhimpunan mereka hanya bertahan hingga tahun 1041 Yakni hanya 208 tahun saja Nakobah ini pernah akan dihidupkan lagi pada tahun 1316 Hijriah namun gagal Al-Istizadah halaman 126-127 Hingga sekarang tidak ada lagi nakobah atau perhimpunan Ba'alawi di Hadromo Jadi, kata beliau ya Sekarang 500 tahun Sejak Syed Ubedillah Catatan nasab Ba'alawi di Yaman itu Dipegang oleh masing-masing keluarga Yang diketuai oleh semacam kepala suku Yang mereka sebut munsib Tidak beda dengan nasab keturunan Wali Songo Yang selama ini dipegang oleh masing-masing keluarga Walaupun banyak keturunan Wali Songo Yang tidak tahu atau tidak peduli dengan nasabnya Namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab Sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari Dan menyimpan catatan nasab mereka Jadi, selama tidak ada nakobah Keabsahan nasab Ba'alawi ditentukan oleh munsib Sebagaimana keabsahan nasab keluarga Wali Songo Oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing Sekarang kita tahu Tentang siapa dan bagaimana munsib-munsib Ba'alawi di Hadromo itu Pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad Beliau menilai para munsib yang ada ketika itu Sebagai orang-orang yang tidak baik Beliau pun memarahi mereka dengan berkata Mereka para munsib itu adalah orang-orang Yang hanya mengandalkan nama leluhur mereka saja Tanpa berpekal ilmu dan istiqomah Seperti leluhur mereka Dari kitab Al-Istizadah halaman 79 Artinya, ada suatu masa Dimana sudah jelas keluarga-keluarga Ba'alawi di Yaman itu Dipimpin oleh munsib-munsib yang tidak berilmu dan tidak istiqomah Dan munsib-munsib itulah yang memegang catatan nasab mereka Sekarang, bandingkan dengan nasab sebagian Sebagian ya Sebagian keluarga keturunan Wali Songo Yang sejak awal dipegang oleh para kiai Ba'alawi Indonesia bisa saja mengklaim Nasab mereka yang paling sahih di hadapan peribumi Yang tidak tahu sejarahnya Sekarang coba umat Islam Indonesia berfikir jernih Mana yang lebih layak dipercaya Antara nasab yang dipegang oleh para kiai Dan yang dipegang oleh para munsib Yang kata Imam Al-Haddad tidak berilmu Dan tidak istiqomah itu Artinya, kalau mau nurutin suudan Nasab Ba'alawi juga banyak celah untuk dipermasalahkan Nah ini adalah komentar ya Dari Haji Ali Badri di dalam bukunya Tetap sayang habaib selamanya Bedah sejarah untuk menyudahi Konflik antara Rabi Taha Alawiyah Dengan keluarga Wali Songo Walhasil dari apa yang saya sampaikan tadi Bahwasannya yang pertama Kiai Haji Ali Badri Masyuri di dalam buku ini Di dalam buku tetap sayang habaib selamanya Itu tidak berpihak Baik berpihak kepada Kubu Ba'alawi Atau Rabi Taha Alawiyah Ataupun Pihak atau kubu dari Kiai Haji Imauddin Karena beliau hanya mau Menonton saja gitu ya Dan alangkah lebih baiknya ketika Penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imauddin itu Dibalas juga Atau dijawab oleh Rabi Taha Alawiyah sendiri Bukan mehibin Kemudian hal yang kedua Dimana Yang diteliti Oleh Kiai Haji Imauddin itu adalah Imam Atau keabsahan Secara ilmiah Tentang Riwayat Dari silsilahnya Imam Ubedillah ke atas Nah Ada pun fakta yang lain lagi adalah Bahwasannya Dari Imam Ubedillah ke bawah Itu pun juga Ada yang bermasalah Artinya Tidak bisa dikatakan Paling Sahih Nah Inilah Materi yang bisa Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Dan Salam Sejahtera Wallahul Muafiq Ilagwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh